. Tim Nasional Volley Putra Filipina telah memulai pemusatan latihan mereka di Jepang sebagai persiapan menuju SEA Games 2023 yang akan diadakan di Kamboja dalam sebuah kerjasama antara Federasi Bola Volley Nasional Filipina, PNVF, dan Asosiasi Bola Volley Jepang, JVA Tim Nas Filipina akan berlatih selama 15 hari di Panasonic Arena, Hirataka Osaka dan akan menghadapi pertandingan persahabatan melawan tim Divisi 1 Panasonic Pandas Meskipun status grup Tim Nas Filipina di SEA Games 2023 belum jelas akibat miskomunikasi dalam entry data pendaftaran antara PNVF dan Filipin Olimpik Komite, POC, PNVF tetap bersikukuh bahwa Tim Nas akan tetap berpartisipasi di ajang tersebut PNVF telah mengonfirmasi bahwa Tim Nas Filipina akan ambil bagian di SEA Games 2023 Namun pengundian ulang untuk menentukan pembagian grup belum diumumkan meskipun telah ada persetujuan dari Chambodia Southeast Asian Games Organizing Komite, CAMSOC, selaku penyelenggarasi games Sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara PNVF dan JVA, Tim Bola Volley Putra Jepang juga akan mengunjungi Filipina menjelang Volleyball Nations League pada Juli tahun 2023 Persiapan yang dilakukan oleh Tim Nas Filipina kali ini sangatlah penting Mengingat pada SEA Games 2021 lalu, mereka tersingkir di fase grup meskipun dihuni oleh banyak pemain bintang Oleh karena itu, Tim Nas Filipina berharap dapat mengejar ketertinggalan dan meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja Pemusatan latihan di Jepang menjadi sinyal bahwa Tim Nas Filipina benar-benar serius dalam persiapan mereka untuk tampil di SEA Games 2023 Kamboja Kerjasama dengan JVA juga diharapkan dapat membantu pemain-pemain Filipina dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam bermain Volley sehingga mereka dapat tampil maksimal di ajang SEA Games mendatang Presiden PNVF, Tatsuzara, mengungkapkan keyakinannya bahwa Tim Nas Voli Putra Filipina akan meraih prestasi yang membanggakan di SEA Games 2023 Kamboja Dengan persiapan yang serius dan kerjasama yang baik antara federasi diharapkan para pemain Filipina dapat mencapai target tinggi mereka dalam meraih medali emas di ajang tersebut Tidak hanya fokus pada pemusatan latihan di Jepang Tim Nas Filipina juga sedang menantikan pengumuman pengundian ulang untuk menentukan pembagian grup di SEA Games 2023 Tim Nas Filipina akan menghadapi dua skenario yaitu pengundian ulang atau bergabung ke dalam Pool A yang berisi Indonesia, Kamboja, dan Singapura Hal ini menambah tantangan bagi Tim Nas Filipina Namun mereka tetap optimis dan siap menghadapi apapun yang akan datang Dukungan dari seluruh masyarakat Filipina juga sangat besar Semua orang berharap para pemain Tim Nas Poli Putra Filipina dapat memberikan hati-hati